Halo semuanya, balik lagi di The Adiasa Family Hari ini kita lagi mau cobain coffee shop yang ada di Bintaro Nah ini coffee shopnya salah satu yang aku suka atau salah satu favorit aku yang ada di Bintaro Biasanya kalau aku beli kopi pasti nyarinya coffee shop ini atau kopinya dari coffee shop ini Aku pengen ngasih tau ke teman-teman Mudah-mudahan teman-teman yang di Bintaro juga bisa cobain Karena ini lokasinya juga strategis Aku pengen sharing ke teman-teman mengenai coffee shop ini Karena kalau aku pengen kopi biasanya aku langsung kepikirannya coffee shop ini Lokasinya juga strategis banget Ada di pasar modern Emerald Bintaro Kalau warga Bintaro pasti tau dan gak asing lagi Ini lokasinya juga strategis banget karena langsung di depan pintu masuk ke pasar modern Emerald Bintaro ini Mudah-mudahan teman-teman kalau emang nonton video ini dan pengen cobain kopi dari coffee shop yang aku rekomendasikan ini Mudah-mudahan bisa sesuai sama selera teman-teman juga Jadi ikutin terus videonya ya teman-teman Oh iya sebelumnya aku mau ngasih tau ke teman-teman Kalau video ini bener-bener pure bukan di-endorse Tapi karena aku emang mau ngerekomendasiin ke teman-teman khususnya warga Bintaro dan sekitar Kalau emang suka main ke Bintaro Teman-teman wajib cobain coffee dari coffee shop yang aku rekomendasiin ini Mudah-mudahan satu selera ya teman-teman 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 selamat menikmati saya ambil pesanan aku dari Cia Coffee ini salah satu coffee shop favorit aku karena kopinya enak menurut aku ya sekarang aku mau cobain apa rasanya sesuai yang biasanya aku suka ini menurut aku enak banget dia tuh biji kopinya gak burn, gak gosong jadinya aftertaste-nya juga gak bikin mulut terlalu pahit gitu kalau ini review jujur dari aku yang bukan coffee expert ya cuma penikmat aja karena aku suka banget kopi ini mudah-mudahan kalau teman-teman mau cobain bisa sesuai selera juga sama kayak punya aku kalau teman-teman mau cobain bisa langsung dateng aja di Cia Coffee di Pasar Modern Emerald Bintaro mudah-mudahan teman-teman juga rasanya cocok sama kayak selera aku ini aku suka banget ini cuma kayaknya salah satu kopi yang aku bisa minum sendiri sampai habis karena biasanya aku sharing sama suami aku karena aku gak terlalu bisa minum terlalu banyak kopi ya sekarang kita mau bandingin sama kopi dari Animo ini kopi Animo ini juga salah satu kopi yang menurut aku enak suami aku mau beli yang Animo jadi kita nanti langsung bandingin aja sama Cia Coffee ini ya nah kalau teman-teman lihat itu sekarang Animo Kopi juga ngeluarin yang seris Oat Milk kopi susu ini udah umumnya sekarang karena munculnya si Oat Sight itu jadinya mungkin dia pakai produknya Oat Sight juga dari Oat Milknya mungkin teman-teman kalau yang mau cobain bisa ke Animo Kopi aja kalau ini aku Animo Kopinya yang ada di Sektor 9 Bintaro nah kalau ini suami aku beli yang Oat Milk teman-teman jadi kemungkinan itu produknya Oat Sight juga ya sekarang Oat Sight bener ya? iya oh putih oh berarti bener pakai Oat Sight oke langsung compare aja kalau bayangan aku sih nyobain kemarin yang Kopi Tuku itu ini ya heavy banget ya berat banget Kopi Tuku dicampur sama si Oat Sight nah punya aku ini yang tadi yang Cio Kopi ini nggak ada Oatnya nggak ada susu Oat yang biasa sekarang aku pengen cobain yang Animo yang baru dibeli sama suami aku nih Oatnya lebih berasa ya Oatnya lebih berasa katanya suami aku Hai teman-teman iya Abi juga punya minuman loh apa kalau aku ya jujur ini aku kurang suka ya oh Abi punya ini street boba jadi kalau buat aku yang Animo ini yang dicampur sama Oat Sight itu heavy banget kalau buat aku ya ini masalah personal preference juga balik lagi kalau kamu suka nggak Pak? suka karena berasa Oat Sight-nya oh suka karena berasa Oat Sight-nya dibanding Tuku kemarin dibanding Tuku kemarin oke Tuku kan kemarin gosong kan? oh iya ada Mazda ada Mazda iya jadi kalau di compare sama kopi Tuku yang kemarin si Animo Oat Sight ini jauh lebih ringan sih cuman buat aku juga masih berasa enek dari Oat Sight-nya sendiri berasa berat tapi jauh lebih berat si kopi Tuku punya ya Pak iya selain kopi Tuku biji kopinya juga gosong berasa banget gosongnya jadi lebih enak sih Animo ini kalau yang dicampur sama Oat Sight ya tapi balik lagi itu masalah selera kalau aku sih emang sukanya yang cia kopi ini udah yang standar aja deh yang susunya yang biasa aja nggak usah dicampur sama Oat Milk ya kopi susu gula aren biasa nama menunya ini kalau si cia ini sand dance kalau nggak salah jadi kalau teman-teman yang mau cobain bisa langsung aja ke cia kopi atau mau coba yang Animo juga yang dicampur sama produknya Oat Sight jadi kalau buat aku yang lebih enak jelas sih cia kopi ini yang dicampur susu biasa aja kalau suami aku kamu lebih suka yang Animo ya? iya nggak apple to apple oh iya nggak apple to apple sih cuman kalau dibanding kopi Tuku Oat Sight sama Animo Oat Sight lebih enak Animo Oat Sight ya Pak? iya betul betul oke segitu aja untuk videonya kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa cobain juga rekomendasi kopi hari ini makasih untuk teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like share komen dan subscribe dadah semua punya minuman bye bye selamat menikmati